Intro Yo what's up guys Kembali lagi bersama gue Angga Wahyu Di channel gue Halo guys selamat datang kembali Semuanya di video gue kali ini Gue akan lanjutkan lagi Perjalanan bangsa viking di tanah Britania yang dimana Di episode sebelumnya gue berhasil Menghabisi salah satu fraksi yang ada Yaitu fraksi Brega nah jadi Di episode kali ini gue akan kembali Meluaskan daerah kekuasaan Dari fraksi daiflin sebagai Bangsa viking di tanah Britania Jadi kalau gitu Langsung aja kita mulai gameplaynya Nah disini setelah Gue berhasil menghancurkan fraksi brega Gue akan bermain santai Terlebih dahulu guys gue gak akan main agresif Karena takutnya hubungan gue Sama fraksi yang ada di Britania Itu jadi jelek dan malah Semua fraksi menargetkan fraksi gue Jadi gue akan bermain santai terlebih dahulu Dan memulihkan pasukan gue kembali Karena banyak banget pasukan gue yang terluka Akibat perang kemarin Melawan fraksi brega Dan juga stok makanan gue disini tinggal dikit Yaitu tinggal 37 Serta gold gue tinggal 1600 Dan juga pemasukan gue Permusimnya itu Cuman 2295 Jadi kalau misalkan bisa dibilang Fraksi gue ini masih fraksi miskin banget Dan hal yang lagi gue lakuin sekarang Yaitu nge-upgrade beberapa Fasilitas yang ada di kota-kota Dan desa yang gue punya Contohnya di kota brega nih Gue udah ningkatin 2 pastur Satu fishing dan satu salt Nah pastur sendiri ini peternakan Fishing ini pemancingan Sedangkan untuk salt ini Tempat memproduksi garam Dan juga disini gue udah ningkatin Yang namanya perdagangan budak Sama pelabuhan yang ada di kota brega ini Supaya pemasukan gue semakin tinggi Dan juga food production gue semakin tinggi Jadi gue bisa ningkatin pasukan yang gue punya Menjadi semakin besar Supaya gue lebih gampang nih guys Ngejajah fraksi-fraksi yang lainnya Nah disini sembari nunggu pasukan gue pulih Gue akan narik pasukan gue kembali Ke arah kota Dan juga akan gue rektut kembali Beberapa pasukan Supaya pasukan gue semakin besar guys Karena disini udah pastinya Bakal susah banget Buat ngadepin fraksi-fraksi yang lainnya Karena bisa kalian liat Ini tuh daerah kekuasaannya Luas-luas banget Mulai dari si Leggin Dari Air Giala Dari Eilage Dari Bravin Dari Konach Aduh pokoknya udah hard Nggak segampang ngelawan fraksi Braga kemarin yang cuma punya 2 wilayah aja Jadi ya udah pasti harus siap-siap lagi guys Oke Pas gue udah sampe kota Gue langsung rektut beberapa unit prajurit Buat gabung ke dalam pasukan gue Yaitu ada 1 unit archer Dan 2 unit spearmen Menurut gue sekarang udah cukup Karena ngeliat dari pasukan makanan gue yang dikit Jadi tambahan 3 unit udah cukup Dan sekarang pasukan gue berjumlah sebanyak 741 Dan itu masih banyak banget yang luka-luka Jadi mungkin kalo fullnya Itu bisa sampe di angka 800 di 900 guys Nah Dan setelah persiapan menurut gue sudah siap Gue langsung aja berangkatin pasukan gue Buat nyerang fraksi berikutnya Yang deket-deket aja Nggak usah jauh-jauh Yaitu fraksi Leggin Nah fraksi Leggin ini strength rankingnya di urutan ke 28 Sedangkan gue di urutan ke 8 Jadi nggak perlu takut banget Dan juga posisinya Fraksi Leggin lagi perang ngelawan Gwyneth Dan juga Pauwis Jadi mereka nggak bakal fokus Ngehadepin serangan dari pasukan gue Dan berhubung deket banget Gue bisa langsung nge-seech Salah satu kota milik fraksi Leggin Dan langsung aja gue berangkatin ke kotanya Langsung kita deklar war Dan langsung gue serang Disini gue bakal langsung bikin Satu battering ram dan tiga siege tower Oh cukup dua aja kalo gitu Gue bakal bikin satu battering ram dan dua siege tower Dan kita tunggu pengepungannya guys Setelah battering ram sama siege tower udah ready Langsung aja kita mulai Peperangan pertama di video kita kali ini Nah kita udah masuk ke dalam medan peperangannya Dan karena disini gue posisinya sebagai yang pengepung Gue bakal milih cuacanya pas lagi hujan Supaya mengantisipasi Biar musuh gak nembakin panah berapi ke arah siege tower gue Gue takutnya kebakar nanti guys Jadi sekarang pas banget lagi hujan-hujan Langsung aja kita mulai perangnya Dan langsung gue atur pasukan gue nih Gue bakal nepatin satu siege tower di sebelah kiri Dan satu siege tower lagi di sebelah kanan Dan battering ram di tengah Langsung kita Oh tunggu tunggu Panah gue bakal mundurin sedikit ke belakang Takut ditembakin Oke semuanya sudah ready Sepertinya sudah ready Langsung star battle Kita taruh sini Battery ram ke tengah Sista orang ini ke kanan Kita majuin juga spearman kita ke depan Terus jangan lupa juga Axeman kita ke depan Spearman ke depan Yang ini juga ke depan Nah tinggal kita tunggu aja guys Komandan juga ke depan Bukan langsung dipanahin guys Gue bakal bales panah Ke arah sini Satu archer kesini Satunya lagi kesini Dan satunya lagi kesini Untungnya mereka gak punya penutup atap disini ya Jadi gampang banget bisa kita tembakin balik guys Oh dia tembakin si tower kita ya Dia tembakin si tower kita Cuman gak ada efeknya Karena kan ketutupan orang-orangnya Jadi gak bakal kena damage Apalagi mereka juga gak pake panah api Jadi gak bisa ngapa-ngapain guys Mana archer gue ini Kita harus habisin unit archernya dulu nih Karena banyak banget unit archernya guys Ada juga unit javelin nih Dua nih Dua unit javelin Untuk nembakin kita Wah ini bahaya banget Gue bakal ganti shield wall Gue bakal ganti shield wall Pasukan gue udah banyak yang mati Gara-gara ditembakin javelin Ini perlu diantisipasi javelin nih guys Tembakin javelin ya Tembakin dan Tembakin Come on Javelin bakal gue majuin kayaknya Gue bakal ganti shield wall dulu deh Semua pasukan gue Takut ditembakin Juga gue bakal keep trompet dulu Buat meningkatkan moral pasukan gue pastinya dong Javelin Maju kalian Sedikit lagi bakal sampe Waduh Kayaknya shield wall juga gak ampu guys Pasukan gue ditembakin Kayaknya gue bakal ngebak kesini Pasukan gue Ditembakin guys Disini guys Ditengah Ini gak ada serangan balesan gitu Dari archer gue Mana gak ada rasa nih archer gue Waduh waduh Javelinnya sakit banget gak bohong Tuh Javelinnya gila guys Terlalu sakit Damage dari javelin nih Oke Si store kita dikit lagi nyampe Let's go Langsung Masuk Oke jebol Sebelah kiri juga Oke masuk Kita majuin Lebih dekat Ke tembok Supaya dia bisa naik Ini juga kita majuin Disini Javelin gak nembakin Apa-apa Gimana ceritanya nih guys Coba Tembakin Unit javelin musuh dong Please Oke Gerbang tengah Belum jebol ya Gerbang tengah Belum jebol Oke Gate jebol Kita langsung masukin Pasukan ke tengah Ganti Masuk Ganti Masuk Oke Pasukan kita yang di tengah Berhasil masuk Langsung gue pindahin Ke sebelah kiri Gue bakal ngincer Generalnya dulu Pertama-tama guys Gue bakal ngincer Unit generalnya dulu Supaya unit general musuh Lebih cepet mati Kalau unit general musuh mati Atau general musuhnya mati Udah Pemperangan bakal kita menangin sih Serang dari belakang Kalian masuk juga ke dalam Kamu ke kanan Bisa kita menangin nih guys Tenang guys Bisa kita menangin Malam aja Ayo spearmen Sekarang ke sebelah kanan Support pasukan kita yang di sebelah kanan Serang Ini sebelah kiri Langsung kita bokongin lagi guys Oke Tiga unit pasukan musuh udah nyerah Tapi gak bakal gue biarin kabur sih Bakal gue abisin Gue bakal ngincer generalnya Paling utama General harus mati Satu unit pasukan Masuk lagi Maju Satu unit pasukan lagi maju Masuk ke dalam Tapi gerbangnya belum milik kita ya Jadi pasukan kita masih dilemparin minyak panas guys Cuman gak apa-apa Ayo semuanya masuk Masih kena minyak panas Jadi harus ada beberapa pasukan yang mati nih Cuman ya Yang apa-apa guys Langsung kita masukin ke arah sebelah kanan General musuh jangan biarin kabur ini Gak boleh kita biarin hidup guys general musuh Oke semua pasukan Infanteri kita udah masuk semua Siapa yang kabur Kok kamu kabur Habisin semuanya Oke guys Akhirnya peperangan berhasil Kita menangkan Dan kita mendapatkan salah satu kota Milik fraksi Legend Kita lihat Berapa banyak pasukan gue yang mati Dan berapa banyak pasukan musuh yang mati Menurut gue cukup banyak Nah kalian bisa lihat guys Pasukan gue mati Sebanyak 362 Sedangkan pasukan musuh yang mati 707 Kalo gitu langsung aja Gue sak terlebih dahulu Gue rampok terlebih dahulu Karena kalian inget Kita itu bangsa viking Jadi gue bakal rampok dulu Setelah gue rampok Baru gue ambil Desanya Nah walaupun desanya setelah gue rampok Pasti bakal jadi minus 10 Cuma it's oke Gapapa Nanti bakal kita balikin Bahagia Dari warga-warga Di desa ini guys Disini juga Si Bardor langsung naik level lagi Kalo gitu langsung gue tingkatin Di general Supaya menjadi general bintang 5 Tapi kok malah gak nambah Kalo gitu kita tingkatin kemana nih Kita tingkatin Ke Zell Oke Kalo Zell nambah Jadi gue bakal tingkatin ke Zell aja Ke Bard nih Abis itu ada apa Governor available Disini kita karena udah dapet kota Jadi kita ada slot Buat ditempatin sama gubernur Jadi gue akan milih orang Buat menjadi gubernur Di kota legend ini Gue bakal milih yang bagus Di bagian pendapatan duit Nih kayaknya snorri bagus nih Karena dia ada pasif merchant Dimana ningkatin 20% income commerce Kalo jadi gubernur Oke gue bakal milih dia Buat tempatin legend Nah Dia udah nampakin lagi Dan kita liat Minusnya turun harusnya Minusnya turun 1 It's okay lah Gapapa lah Seenggaknya turun Mungkin karena Apa ini ya Minus Pertama Karena sak tadi Minus 5 Oke Kedua Karena order allegiance Jadi kayak Karena tiba-tiba Kotanya ini pindah tangan Jadi warga-warganya tuh kaget Kok pindahnya siapa Lu siapa gitu Jadi minus 12 Terus karena pajak yang diberlakukan Cuman pajak gak terlalu ngaruh Ngaruhnya itu di 2 ini doang Karena warganya masih kaget Sama warganya dirampok Makanya mereka minus Cuman gak apa-apa Ini gak bakal bertahan lama Minusnya Ntar bakal jadi plus Jadi santai aja guys Oke kalo gitu Disini pasukan gue cukup banyak juga yang terluka Jadi kayaknya gue bakal istirahat dulu Beberapa kali turun di kota ini Baru gue lanjutin Ngerang ke kota-kota Dan desa selanjutnya Kita liat disini Kayaknya fraksi legin Udah gak punya kota sama sekali guys Tinggal 4 desa Kalo gitu langsung aja Gue berangkatin gak sih Habis ini gak perlu nunggu Pasukan gue sembuh dulu deh Disini juga pasukan dari fraksi legin Gak ada Cuman tinggal 1 Kayaknya virasat gue Fraksi legin ini Tadi baru ngini pasukan Buat nyerang Gwinep Cuman gagal Dan pasukannya mati semua Dan ini pasukannya baru dibentuk Sama si rajanya nih Mui Rechan namanya Kita liat Nama rajanya Iya bener Mui Rechan Guys 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 Kalian liat Enemy nya ini Wah ini fraksi emang nyari mati sih Fraksi legin nyari mati sih Ini gak bohong Kalian bisa liat Enemy nya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Enemy 9 musuh Fraksi legin Gila Oke gak apa-apa Jadi kalo gitu Objektif gue selanjutnya Gue akan merebut 4 desa yang tersisa Dari fraksi legin Guys 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 Start dulu sebentar Sebelum kita lanjut Menginvasi lebih jauh Fraksi legin Tanpa disangka Ternyata Ada pasukan Pemberontak Yang muncul Di daerah Kekuasaan gue Gue gak tau Siapa yang gak puas Sama kekuasaan gue Cuman intinya Ada pasukan Pemberontak yang muncul Dan itu Udah ngerebut Salah satu Desa gue Jadi kayaknya Sebelum gue Lebih lanjut Menginvasi Legin Gue bakal Ngehabisin dulu nih Prajurit pemberontaknya Jadi kalo gitu Gue bakal Ngeberangkatin Pasukan gue dulu Ke belakang Buat menghabisi Pasukan pemberontaknya Tapi jaraknya Gak nyampe guys Jadi kayaknya gue Perlu satu turn lagi Buat ngehabisin nih Pasukan pemberontak Nah Sekarang Waktunya Menghabisi Pasukan pemberontaknya Tapi mungkin Untuk mempersingkat waktu Gue bakal Auto resolve aja Karena udah pasti Auto win Jadi gue akan Auto resolve Dan fight Agresif Langsung kita bunuh Nah Pasukan gue yang mati 197 Sedangkan pasukan musuh Yang mati 600 Dan kita berhasil Memadamkan Api-api Pemberontakan Guys Cuman disini Sayangnya Sayang-sayang Disayang Karena gue Memundurkan pasukan gue Jadi otomatis Dua desa Dua desa Milik Fraksi Leggin Diambil Sama Fraksi Viking Yang lainnya Yaitu Sama si Fraksi Veysa Vejododor Dua desa Milik Leggin Diambil Sama si Vejododor Dan Terkisah Dua desa Lagi guys Dan disini Juga udah ada Pasukan dari Gwinep Yang siap Mendarat Di daerah Kekuasaannya Leggin Aduh Masa iya guys Gue cuman berhasil Dapet Satu kota Doang nih Cuman yaudahlah Gapapa Didis Wadidis Guys Ntar mungkin Bakal bisa gue Rebut kembali Cuman bukan Sekarang aja Pasukan gue pun Akhirnya udah Berangkat lagi Buat Ngerebut Sisa-sisa desa Milik Fraksi Leggin Tapi sayangnya Kalah cepat Oleh Fraksi Vejododor Dan Fraksi Gwinep Dimana disini Tiga desa Milik Fraksi Leggin Udah diambil Sama Vejododor Duluan Dan Satu desa Milik Leggin Diambil Sama Gwinep Karena Si Leggin Ini Perang Sama Banyak Banget Kerajaan Sama Banyak Banget Fraksi Jadi ya Rebutan Gini guys Daerah Kekuasaan Tapi disini Pasukan Fraksi Leggin Kejebak Dari Tiga Arah Ngelawan Fraksi Gwinep Lawan Fraksi Vejododor Dan Ngelawan Pasukan Gue Jadi Kalau gitu Seenggaknya Walaupun Kita Nggak Dapet Desa Kita Bisa Ngehabisin Pasukan Terakhir Dari Fraksi Leggin Langsung Aja Gue serang Mungkin disini Gue Nggak bakal Auto Resolve Kita Manual Fight Nah Kita Sudah Masuk Di Medan Peperangan Dan Langsung Aja Gue Formasi Mungkin Nggak Bakal Banyak Banyak Karena Pasukan Musuh Cuman Dikit Jadi Kita Bisa Langsung Berangkatin Pasukan Kita Nah Kayak gini Aja Formasinya Kayaknya Nggak perlu Muluk Langsung Kita Start Dan Pasukan Musuh Cuman Segini Aja Nggak Banyak Banyak Tapi Karena Mereka Yang Majuin Jadi Kayaknya Gue Nunggu Aja Tung Kita Lihat Sampai Mana Mereka Majunya Kalau Misalkan Mereka Maju Sampai Kita Bagus Si Malah Belom Perang Aja Musuh Udah Gemetran Ngeliat Jumlah Dari Kita Oke Mereka Tata Diem Disini Jadi Mau Nggak Mau Harus Pasukan Gue Yang Maju Maju Semuanya Oke Kita Udah Majuin Pasukan Kita Dan Disini Pasukan Dari Fraksi Leggin Juga Maju Kita Lihat Pergerakannya Karena Kita Nggak Punya Cavaleri Jadi Kita Nggak Bisa Ngeflank Pasukan General Kita Ditembakin Panah Tembak Kesan Semuanya Semuanya Shield Jangan Lupa Dia Nggak Mati Pasukan Sebelah Kanan Maju Tiga Maju Sini Juga Siap Bentrok Serang Maju Kedepan Serang Maju Kedepan Serang Oh Dia Mau Ngeflank Tentu Anfakan Maju Kedepan Jagain Panah Kita Jagain Archer Kita Hampir Aja Kena Dari Pasukan Cavaleri Musuh Serang Serang Bentrok Langsung Untung Pasukan Acar Kita Walaupun Ada Mati Mungkin Tapi Nggak Terlalu Banyak Guys Kita Mundurin Semuanya Kesini Oke Pasukan Mereka Rata Udah Pada Mundur Semua The Enemy General Is Dead General Musuh Sudah Mati Jadi Tinggal Majuin Semua Pasukan Kita Buat Ngehabisin Sisa Sisa Pasukan Dari Fafraksi Legend Langsung Kita Habisin Selain Kita Kejar Semuanya Guys Kekurangan Dari Kita Nggak Punya Cavalier Itu Kayak Gini Guys Kita Nggak Bisa Ngejar Sisa Pasukan Musuh Yang Kabur Gitu Karena Pasukan Kita Infanteri Semua Jadi Ngejara Tuh Nggak Bisa Ngejar Kalau Misalkan Gue Coba Cepetin Apakah Bisa Kejar Apa Nggak Kita Lihat Kayak Nggak Bisa Kejar Dih Tuh Kabur Kaburan Mereka Jadinya Keuntungan Cavalier Itu Bisa Ngejar Tapi Kalau Nggak Ada Cavalier Yaudah Tere Nah Akhirnya Setelah Ngejar 7 7 Malem Nggak Kejar Kejar Nih Di Pasukan Javeline Musuh Orang Pun Berhasil Kita Menangkan Cuman Kayaknya Bakal Mati Banyak Pasukan Gua Nih Karena Pas Lagi Posisi Ngejar Si Javeline Musuh Itu Pasukan Gue Ditembakin Dan Bener Pasukan Gua Mati 100 Orang Nah Kalau Langsung Aja Pasti Bakal Kabur Nih Si Rajanya Kita Lihat Kita Bunuh Aja Kita Kill Captive Kabur Cuman Nah Akhirnya Kita Berhasil Mengalahkan Praksi Legend Cuman Kita Nggak Ngedapetin Empat Desanya Dan Kita Cuman Berhasil Dapetin Satu Kotanya Doang Sebenernya Kita Dapetin Satu Kota Nih Nggak Berarti Apa Apa Nggak Ada Keuntungan Karena Yang Bikin Suatu Wilayah Itu Cuan Atau Untung Yaitu Dari Desanya Kalian Bisa Lihat Karena Kota Ini Kan Tempat Perdagangannya Sedangkan Tempat Untuk Menghasilkan Sumber Dayanya Itu Dari Desa Desanya Kayak Contohnya Desa Ini Menghasilkan Besi Abis Desa Antin Bermor Ini Menghasilkan Pertanian Ikan-ikanan Dari Sini Abis Perdagangan Dari Laut Terus Desa Glenda Lodge Menghasilkan Kayu Jadi Kita Kalau Cuman Dapetin Kotanya Itu Sebenernya Nggak Ngeuntungin Apa-apa Malah Kalau Kata Gue Ini Kerugian Buat Kita Karena Kita Dapetin Kotanya Doang Jadi Kita Minus 30 Footnya Terus Juga Duitnya Income Nggak Ada Sama Sekali Gara 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 Cuman Dapet Kotanya Doang Cuman Nggak Apa Mungkin Belum Rezeki Kita Dan Gue Bakal Cari Lagi Fraksi Fraksi Lain Yang Menguntungkan Daerah Gue Jadi Kalau Itu Gue Bakal Mengirim Pasukan Gue Kembali Ke Kota Mungkin Untuk Beri Sirhat Dulu Karena Banyak Yang Luka Luka Setelah Itu Kita Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Ke Kota Kota Atau Fraksi Yang Lain Guys Lagi Tiba Tiba Gue Mendapatkan Pesan Yang Mengejutkan Yaitu Fraksi Gue Divelin Diajak Perang Lawan Fraksi Gwyneth Gwyneth Ini Punya Perjanjian Military Allies Sama Poise Jadi Otomatis Gue Bakal Ngelawan Dua Fraksi Yaitu Gwyneth Dan Juga Poise Gue Nggak Tahu Gue Bakal Mampu Atau Nggak Cuman Dengan Waktu Yang Ada Gue Bakal Ngajakin Fraksi Fraksi Sekitar Buat Gabung Menjadi Military Allies Gue Dan Semoga Aja Pada Ngebantu Buat Ngelawan Si Gwyneth Ini Jadi Gue Nggak Bakal Save Lot Gue Bakal Menghadapi Gwyneth Secara Langsung Karena Emang Gwyneth Ini Dapetin Satu Wilayah Milik Fraksi Legend Tadi Guys Jadi Gue Harus Prepare Ngelawan Si Gwyneth Ini Mau Nggak Mau Jadi Kalau Gitu Kita Langsung Terima Dan Kita Berperang Ngelawan Fraksi Gwyneth Oke Guys Saatnya Kita Mencari Teman Untuk Dijadikan Samsa Kita Ngelawan Fraksi Gwyneth Ini Guys Karena Fraksi Gwyneth Ini Salah Satu Top Rank 10 Yaitu Mereka Ada Di Urutan Ke 4 Sedangkan Kekuatan Kita Diurutan Ke 11 Jadi Kayak Secara Logikanya Pasti Kita Bakal Kalah Cuman Gue Nggak Mau Putus Asa Gue Bakal Mencari Fraksi Fraksi Yang Bisa Dijadikan Teman Kita Minta Pertama Dari Fraksi Faisa Fajdodder Kita Minta Untuk Gabung Ke Perang Kita Oh Ternyata Fraksi Fajdodder Nih Juga Lagi Perang Melawan Ostra G Sama Mide Dia sendiri pun Lagi kerepotan Nih Ngelawan Dua Kerajaan Nih Yaitu Mide Sama Si Ostra Ige Hmm Kemana lagi Kita Ya Ke Dewat Oh Dewat Ini Lagi Perang Juga Ngelawan Gwyneth Sama Powis Kalau Gitu Siapa Tau Dia Satu Tujuan Sama Kita Kita Ajak Temenan Mau Insulting Dia Nggak Bakal Pernah Mau Nerima Perjanjian Kita Kalau Kita Milih Nggak Dia Nggak Mau Oke Dewat Nggak Mau Juga Lalu Kita Pilih Siapa Lagi Bangsa Viking Yang Di Sekitar Sini Coba Gwyneth Lagi Musuhan Nama Siapa Aja Mierche Salah Satu Bangsa Viking Di Seberang Pulau Kita Kita Ajakin Temenan Dia Coba Kita Ajak Join War Mau Nggak Aduh Si Mierche Juga Lagi Perang Banyak Banget Lagi Dia Ngelawan Nort Kita Ajakin Yang Lain Yaitu Defensive Facts Dimana Saling Ngebantu Semisal Perang Deklar Di Salah Satu Kita Jadi Misalkan Dia Lagi Perang Kita Bantu Kita Lagi Perang Dia Bantu Kita Coba Kita Defensive Facts Dia Mau ACC Perjanjian Ini Defensive Facts Oke Checklist Nah Kita Sekarang Menjalin Hubungan Defensive Facts Dengan Fraksi Mierche Semoga Dia Ngebantuin Kita Di Perang Kali Ini Jadi Kalau Gitu Langsung Aja Gue Mungkin Akan Mengambil Satu Desa Gue Dulu Yang Tadi Diambil Sama Si Gwyneth Dan Gue Langsung Berangkatin Pasukan Gue Ke Desa Ini Nah Untungnya Gue Cepet Banget Ngambil Desanya Sempet Ngambil Desanya Karena Pasukan Gwyneth Udah Di bawah Gue Mereka Udah Ready Buat Nyerang Gue Dan Disini Gue Langsung 110 Udah Lumayan Banyak Jadi Gue Udah Bisa Nampung Pasukan Lebih Banyak Juga Disini Gue Akan Nge Recruit Cavaleri Kayaknya Tapi Kita Viking Kita Kurang Untuk Perang Make Cavaleri Kurang Atau Skirmish Cavaleri Kayaknya Bagus Skirmish Cavaleri Boleh Gue Beli Dua Gue Recruit Dua Maksudnya Bukan Beli Terus Gue Recruit Apa Lagi Gue Recruit Pasukan Berkapak Kali Let's Go Cukup Duitnya Habis Dan Langsung Lagi Kita Recruit Dan Sekarang Pasukan Kuit Kita Udah 18 Ngelawan Pasukan Guinet 17 Dan Yang Dateng Langsung Ini Rajanya Si Anah Raut Jadi Kalau Bisa Mau Langsung Gue Bunuh Di Sekarang Juga Biar Mereka Kehilangan Raja Dan Mereka Jadi Lemah Gitu Oke Kalau Gitu Gue Recruit Tinggal Kita Tunggu Turn Berikutnya Baru Kita Serang Dan Lagi Lagi Disini Tiba Tiba Gue Kaget Karena Banyak Banget Yang Dateng Minta Hubungan Sama Kita Dan Sekarang Dateng Yaitu Si WSX Minta Hubungan Pertemanan Sama Dive Lin Dan Mereka Pun Rela Ngebayar Sebanyak 300 Cuman Buat Temenan Sama Kita Pasti Ada Apa Apanya Nih Gak Mungkin Mereka Tiba Tiba Ngajakin Temenan Gitu Cuman Oke Gak 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 Gwinnett Jadi Bakal Gwinnett Dan Mereka Relang Ngebayar Kita 300 Siapa Yang Gak Mau Duit Coba Terima Kalau Kita Minta Perlindungan Dari Mereka Diterima Juga Gak Oh Akhirnya Guys Kita Diserang Sama Pasukan Dari Gwinnett Dan Disini Pasukan Mereka Banyak Banget Gue Gatau Sanggup Apa Enggak Tapi Langsung Aja Kita Cobain Dan Kita Mulai Perang Oke Guys Kita Sudah Masuk Kedalam Medan Pertempurannya Dan Disini Kalian Bisa Lihat Pasukan Musuh Itu Banyak Banget Dan Masih Dalam Keadaan Sehat Karena Disini Sedangkan Pasukan Kita Itu Masih Banyak Banget Yang Terluka Dan Belom Full Contohnya Nih Dua Unit Cavaleri Gue Ini Masih 14 14 Yang Harusnya Fullnya Itu Bisa Sampai 50 Atau 100 Cuman Sudah Sedikit Banget Ini Jadi Ya Mau Nggak Mau Kita Lawan Kita Nggak Bisa Ngindar Juga Dari Mereka Jadi Kalau Gitu Langsung Aja Gue Akan Memulai Memformasikan Pasukan Gue Yang Dimana Spearman Akan Berada Di Tengah Abis Itu Axeman Ada Di Sebelah Kanan Oke Sebelah Kiri Juga Pokoknya Ini Formasi Dasar Gue Terus Archer Di Belakang Buat Aman Biar Aman Terus Ini Apa Axeman 36 Kita Taruh Sebelah Kiri Aja Dan Satu Axeman Bakal Gue Umpetin Di Semoga Gak Ketahuan Abis Itu Axeman Lagi Kita Umpetin Lagi Di Hutan Jadi Dua Unit Axeman Bakal Gue Umpetin Di Hutan Sedangkan Buat Pasukan General Bakal Gue Taruh Di Paling Belakang Dan Cavalry Bakal Gue Gabung Jadi Satu Semuanya Gue Taruh Di Sebelah Kanan Sini Buat Misalkan Musuh Sudah Masuk Dalam Jangkauan Kita Cavalry Bakal Gue Tugasin Buat Nyerang Belakang Oke Semua Pasokan Ready Sepertinya Ready Kalau Gitu Langsung Aja Kita Mulai Perang Gila Gila Semoga Kita Menang Karena Pasokan Musuh Banyak Banyak Semoga Cuman Disini Keunggulan Kita Pasokan Musuh Tidak Pakai Armor Sama 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 Pasokan Kita Udah Pada Pakai Armor Level 2 Lihat Dari Icon Armor Tapi Dari Tampilannya Kayak Make Baju Biasa Tentep Kayak Make Baju Biasa Kain Doang Gak Ada Besi Besinya Walaupun Di icon Disini Kelihatan Baju Besi Armor Level 2 Semoga Lebih Kuat Dibanding Masokan Musuh Masokan Musuh Disini Banyak Banget Archernya Hampir Dua Kali Lipat Archer Gua Archer Gua Kan Tiga Nah Pasokan Musuh Bisa Sampai Lima Archer Jadi Kalo Gitu Langsung Serangan Membuka Bakal Gua Buka Dengan Serangan Dari Archer Kita Dan Ini Semoga Aja Gak Ketahuan Sih Ini Gak Ketahuan Sih Hari Ini Bakal Jadi Babak Penentu Kita Nanti Semoga Aja Gak Ketahuan Ya Let's Go Oke Sudah Dimulai Sepertinya Serangannya Gue bakal Atur Shield Untungnya Mereka Gak Bukan Jevelin Disini Gak Bukan Jevelin Oke Cavalry Mereka Lah Kok Mundur Ya Allah Jevelin Gue Malah Mundur Guys Mereka Cemen Banget Dong Nyerang Ayo Selang Dikit Lagi Benturan Serang 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 Guys No Ini Axemen Kita diserang Dan unit Jevelin Gue Kocer-kacir Aduh Formasi Gue gagal Satu Disini Oke Gak apa Ntar guys Gue pause dulu Gue liat dulu Formasinya Bagus Ape jelek Oke Jendral Maju ke depan Terus Untuk Jevelin Please Kalian mundur Semua kesini Please Jevelin Semuanya mundur Kesini Jendral Kita pinin ke samping Aja Kalau gitu Semoga aja Bisa Untuk Cavalry Mana Cavalry Gue yang disini Kok hilang semua Guys Mana Cavalry Gue Lah Kok Mereka Mereka ngapain Mundur Jauh banget Guys Oke Gue majuin lagi Wah Gue gak ngerti sih Mereka ini Oke Gue majuin disini Oke Kita mulai lagi perangnya Aduh Gila ini Salam fatal Si Perang Kita tipu trompet Biar semangat Masukan kita semuanya Please Masih bisa menang Asher Tebak ke depan Kayaknya kita harus Ngabisin Sayap kiri kita dulu Guys Gue harus ngabisin Pasukan musuh Di sayap kiri dulu Kayaknya nih Gue bakal habisin dulu Pasukan musuh Di sayap kiri Mana yang kabur Kok pemanah gue Pada takut Cemen-cemen banget ya Host archer gue juga Oh mereka lagi duel Sama Alas ya Boy Mereka digangguin Sama kapal Musuh Ternyata Pantesan Pada kalah Dong Oke Kita fokus lagi Guys Disini kalian bisa lihat Pasukan asmen gue berhasil nge-push tayap kiri Jadi bakal gue pindahin semuanya Buat ke tengah Bantu sayap kiri Oke General maju ke sayap kiri Bantuin sayap kiri Nah Untuk archer Satu archer bakal bantuin Di sebelah kiri Oke Spearman kita berhasil menang Di sayap kiri Jadi bakal gue fokusin Semuanya ke tengah Bakal gue fokusin Semuanya ke tengah Semoga aja bisa nahan ya Let's go Maju Sayap kanan juga berhasil menang Gue majuin lagi sayap kanan Buat nge-pung sayap kiri Oke Kita ke-pung sini guys Oh Mereka majuin Serang Sumpah gue butuh banget Cavaleri si real Gak bohong Cavaleri please bantu Cavaleri please bantu Kalau gak ada Cavaleri Oke Sayap kiri berhasil menang Sayap kiri berhasil Ngeliminasi pasukan usul Yang ada di sayap kiri Maju Sayap kiri bantuin Axeman yang sayap kiri juga maju Oke Sayap kiri berhasil menang guys Tinggal yang di tengah doang nih Yang perlu kita bantai Serang semuanya di sayap kiri Masukan musuh spearman Yang di tengah juga kalah satu unit Jadi bakal gue bantuin lagi Oke semuanya let's go Langsung ke-pung aja Langsung ke-pung Kita formasiin kayak gini Kita tip trompet dulu Biar makin semangat Masukan kita pastinya Wah itu jauh amat Axeman kita ngejarnya Mundur 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 Archer kita juga udah habis guys Archer kita pada kabur guys Wah songong ini Cavaleri musuh masuk Oke Kita habisin pasukan tengahnya Axeman Serang Axeman Wah pada kabur guys Cavaleri kita Siapa yang kabur? Kita menang Kita menang Tinggal pasukan musuh ini di tengah doang Yang perlu kita kalahin Let's go Ayo semuanya kesini Axeman kita ini malah nyasar nih Satu unit nih Baru dateng mereka Cuman gak apa-apa Tenang guys Tenang guys Kita bisa menang guys Cuman gue belum keliatan General musuh dimana ya? Apa udah mati tadi ya? Gue gak liat notifikasinya Oh ini general musuh nih Dua nih Dua nih Dua nih Mereka belum mati Serang sini Yuk Bagi lagi Cuman cuman Gashen menang Oke bantu sini Relax man Cuman cuman gue butuh bantuan lu ini Cuman The enemy general is dead Akhirnya general musuh mati guys Jadi tinggal penghabisan aja nih Penghabisan aja nih guys Oke Kalah Akhirnya guys Akhirnya Walaupun jumlah pasukan musuh Gue tetep berhasil memenangkan pertempuran kali ini Walaupun pasukan musuh tadi lebih banyak Dan lebih komplit unitnya Mulai dari ada Cavalry Ada Javelin Ada dan lain-lainnya Pokoknya Tapi gue masih tetep berhasil Menangin peperangan kali ini guys Let's go Cuman gue rasa Pasukan gue pasti yang mati ini Bakal banyak banget Kita liat Bener aja kan Pasukan gue yang mati 600 Tapi pasukan musuh juga lebih banyak yang mati Yaitu sampai 1082 guys Nah karena ini berhubung Pasukannya raja Dari Gwyneth Gak bakal gue biarin kabur Bakal gue kejar Pasti bakal kabur mereka Ya kan Cuman gak bakal Gue biarin kabur guys Bakal gue kejar Dan langsung Gue bunuh aja rajanya Biar si Gwyneth Itu gak punya raja sama sekali Nah langsung aja Gue kejar Dan gue out Oh Wait Oh rajanya udah mati tadi Yang kita di medan perang Jadi sekarang yang mimpin Digantiin sama Euderian Dan raja Gwyneth Siapa sekarang Coba kita liat Iorward Digantiin sama si Iorward guys Mungkin adeknya nih Iorward ya Cuman gak Intinya udah mati Raja Persebelumnya Ini langsung gue bunuh aja Gue biarin kabur Pokoknya dia nih Nah langsungnya kita auto resolve Dan kita bunuh Mati guys Gue bakal ambil Sisa-sisa pasokannya Nah akhirnya kita berhasil Memenangkan pertempuran pertama Kita Ngelawan Fraksi Gwyneth Mereka ada di seberang ya Dan gue gak tau Gue harus ngumpulin pasukan langsung Atau gak Cuman Kalo menurut gue Karena kita ini Unggulnya Perang di lautan Jadi gue bakal Stayin Pasukan gue Di tengah lautan Dan semisal Gue ngeliat ada pasukan Dari Gwyneth Yang mau ke arah kita Gue serang di tengah lautan Kenapa gue kayak gitu Pertama Karena Gwyneth itu gak ahli perang di lautan Dan kedua Karena gue ahli perang di lautan Simple banget guys Jadi kayak Kalo kita lebih ahli perang di lautan Musuh itu gak bisa ngapa-ngapain di lautan Jadi kayak Maupun musuh Pasukannya full Ampe 2 ribu Sedangkan pasukan gue Cuman 600-400 ribu Gue tetep bisa menang Karena keahlian itu Karena musuh itu Hitungannya Gak bisa perang di lautan Gitu guys Nah jadi kalo gitu Langsung aja Gue stayin pasukan gue Di tengah lautan Buat jaga-jaga Kalo ada serangan Dari Gwyneth Karena mumpung nih Mumpung kita gak ada Hubungan jelek Sama fraksi Di sebelah kiri sini Jadi gue bakal fokus dulu Ke Gwyneth sini guys Karena Gwyneth sama Pauwis ini Wilayahnya lumayan juga guys Kalo kita ambil Lumayan gede loh Wilayah Gwyneth sama Pauwis Jadi kayaknya Gue bakal fokus Nyerang Gwyneth sama Pauwis dulu Dan mungkin Gue juga disini Akan bikin Pasukan kedua Buat nemenin General Butter Oke Gue bakal rekrut Komandan Yang bagus aja nih Rockfart Dia handsome Nambah 20% Oke Wah ini bagus nih Fearless Ada Pasif fearless Plus 3 Moral unit Pas kita lagi nyerang Boleh Gue ambil Ivar buat jadi Komandan pasukan kedua Dan langsung Gue rekrut pasukan Buat si Ivar Gue cariin Axeman yang pertama Paling penting Axeman sama Javelin paling penting guys Kalo gitu Gue ambil Javelin dulu Mungkin ambil 2 Atau 3 Javelin Abis itu Axeman gue bakal ambil Berapa ya 3 kali ya 3 Oke Terus Archer gue bakal ambil 2 Nah cukup kayaknya Pas banget 80 Kayaknya gue kurangin 1 Jangan sampe 0 Food kita Jadi bakal gue kurangin 1 Mungkin Archer Bakal gue kurangin Nah Food kita Sisa 10 doang guys Dan gue disini Juga lagi ningkatin Fasilitas-fasilitas Kotak kita nih Dari Pastur gue tingkatin lagi Ke level 5 Supaya pendapatan Food produksi kita Semakin tinggi juga Dan disini juga Kita udah bisa Upgrade teknologi Kalian bisa liat Gue udah bisa Upgrade teknologi Dan bakal gue tingkatin Di melee spesialis Dimana itu akan Nambahin Apa nih Shield beater Sama Eastman marauders Gue gak tau itu apa Cuman gue naikin dulu aja Dan kita liat nanti hasilnya Dan disini juga Si Badder Gara-gara sering perang Dia dapet Point skill guys Dan langsung aja Kita tingkatin Buat ke komandan Tapi dia gak naik loh Bintangnya dia gak naik guys Apa mentok di 4 ya Apa mentok di 4 ya Dia gak naik sama sekali loh Hmm Kalo gitu mungkin Gue tingkatin Di Zell Oh gak naik juga Dimana gue tingkatinnya Pilager Oke pilager Gue bakal tingkatin di pilager Minus 8 enemy moral Pas lagi perang Nice Oke Semuanya udah ready guys Tinggal gue Taruh pasokan gue Di tengah lautan Buat mantau guinet Tapi sayangnya Setelah gue taruh 2 pasokan gue Di tengah laut Buat ngawasin pergerakan Fraksi guinet Gue gak ngeliat Sama sekali Tanda-tanda Dari fraksi guinet Yang bakal nyerang gue Dan ternyata Pas gue cari tau Fraksi guinet Lagi keteteran Ngelawan Fraksi Mierce Dan juga Disini fraksi guinet Hampir kehilangan Seluruh wilayahnya guys Kalau misalkan gue hitung Hampir 50% Wilayah dari fraksi guinet Itu Hilang Diambil sama Nortimbri Yang lagi perang Sama Mierce Jadi sistemnya Mierce Ngambil wilayah guinet Nah Wilayah yang udah Diambil sama Mierce Diambil lagi Sama Nortimbri Jadi disini Mumpung guinet Lagi keteteran Ngelawan Mierce Gue langsung Majuin pasukan gue Yang ada di tengah laut Buat nyerang Ibu kota guinet Disusul sama Kedua puluh Pasukannya Butter Gue juga Langsung Majuin Nyerang Ibu kota guinet Wah gila sih Ini guinet Bener-bener Gak bisa Kabur lagi Kalau menurut gue Dan sekarang Dengan kedua Pasukan gue Langsung aja Gue serang Ibu kota Guinet Hanya dengan Garison yang Seadanya Ngelawan Dua pasukan Gue yang sangat Kuat Kita lihat Siapa yang berhasil Menin Tapi mungkin Sampai sini dulu aja Videonya Kita sambung lagi Di episode selanjutnya Jadi pastikan buat kalian Selalu stay tune Di video gue Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa juga Share ke temen-temen kalian Bagi yang suka Sama konten gue Dan sampai jumpa Di the next video See you son Bye bye Sampai jumpa